Hai, Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sindrat Di video kali kita bakalan belajar bagaimana cara membuat Restoon Clock System Jadi disini saya bakal kasih tau ya Restoon Clock System apa aja yang dapat kalian gunakan Jadi kalau kalian membuat Restoon Clock itu jangan dipaksain Karena kalian bisa membuat dengan bahan-bahan seadanya atau yang ada di video dari kalian Oke, kita bakal langsung aja mencukup video ya Daaaah Oke, jadi Restoon Clock yang pertama ini Restoon Clock yang zaman dulu banget Dan cara membuatnya juga mudah banget ya Nah, ini cara mematikannya yaitu dengan menghancurkan salah satu pembonennya aja Dan disini bahannya kita tinggal butuhkan yaitu Restoon, Repeater Dan untuk on-offnya, saya sering pak lever Konon-offnya apa namanya untuk mengaktifkannya Nah, kasih 4 tick karena kenapa? Karena kalau di bedrock, 1 tick itu nggak bakal jadi ya Jadi kita bakal kasih 5 tick Oke, untuk mengaktifkannya kalian tinggal tekan lever seperti ini Taruh Dan klik 2 kali Maka di langsung aktif Oke, selanjutnya disini ada Restoon Clock Sistem yang dari Observer Ini sangat mudah banget gunainya Kalian bisa gunakan ini Observer Ada sini 1 Dan menghadap sini 1 Makanya Jadi ini bakal ter Balik-balik gitu ya Karena Observer ini mengupdate block di depannya Dan juga dulu Dan kita bakal ke Restoon Clock yang ketiga Ini kita pakai 2 Restoon Torch Karena biasanya Restoon Torch Itu untuk membuat Restoon Clock Restoon Torch Taruh block di atasnya dulu untuk sementara doang Restoon Torch Restoon Torch Dan taruh Restoon Torch di sebelah sini Maka bakal bolak-balik seperti itu Taruh aja disini Nah Oke Kita bakal langsung aja yang Restoon Clock yang keempat Ini mudah banget Tinggal begini aja Kita bakal abjad sendiri ya Nah Nah Kalau ini kan Restoon Clock itu biasanya Memiliki 3 komponen Misalkan kalian bisa gunakan 2 repeater Atau 2 Observer Dan 2 Restoon Torch Itu adalah komponen utamanya Jadi kalau kalian punya Bang Saya di inventory cuma punya 1 Restoon Repeater dan 1 Observer Maka Jangan khawatir Kalian bisa membuat Restoon Clock seperti ini Tinggal taruh aja seperti ini Restoon Torch Terpitar Tari gimana Boleh lah Ini kebalik Nah Tersini Dan kasih Restoon Torch Terpitar Oke Terus ini biar mengupdate Dan Nah ini bisa dipercepat Bisa diperlambat ya Bisa diperlambat ya Bisa diperlambat ya Bisa diperlambat ya Cepat 2 Tidak melambat yang seterusnya ya Oke Kita bakal langsung aja yang keempat Eh Yang kelima teman Nah disini saya menggunakan Satu Restoon Torch dan satu repeater Jadi kalau kalian punya di inventory Satu Restoon Torch dan satu repeater Kalian juga bisa membuat Restoon Clock System Terus ini Boom Ini sudah jadi Ini seperti biasa Kecepatannya bisa diatur ya Oke Ini yang keenam Disini saya menggunakan Restoon Torch dan Observer Ini juga bisa ya Kalau kalian punya di inventory Cuma punya Observer satu Dan Restoon Torch satu Itu juga bisa untuk dibuat Restoon Clock System Ini terakhirnya untuk dimuka Observer Terakhir aja Lalu ini Disini Dan Terus ini Ya jadi Dan ini yang terbeberapa Saya lupa Satu 2 2 3 4 5 6 7 8 Ini yang ke delapan Jadi yang ke delapan ini Kita menggunakan Restoon Comparator Ini adalah Restoon Clock System Yang terbaru ya Nah Ntar aja ini di belakangnya Jangan lupa Untuk aktifkan Dan Ini Restoon Clock System Yang bisa di on off Nah Nanti kalau kalian Kemudikan Bakalan jadi seperti ini Eh Pintah Kenapa Kayaknya di bedrock edisi ini enggak jadi ya karena kalian bisa lihat nih tetap bakal kasih repeater nah repeater nyala terus udah tahu kalau kalian menggunakan ini saya lebih saranin pakai repeater dan kasih seperti ini sini juga kasih debilet maka bakal jadi ya dan entah kenapa ya di sini nggak jadi padahal ini udah kena bedik ingatnya juga dan yang keempat ini sendiri sebut hopper timer atau restring clock dari hopper jadi yang kalian butuhkan jadok hopper taruh blok sementara dulu di sebelah sini kasih hoppernya lalu jongkok kasih hopper lagi sini membutuhkan restring comparator boom lalu di sini kita bisa kasih satu item aja apa aja yang dapat ditaruh juga boleh lalu ini bakal jadi restring block system ya oke nah oke teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk tinggalkan like comment share ke teman-teman semua dan jangan lupa juga untuk klik subscribe ya dan ternyata nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa nyakit sampai dibuat di video saja oke fun daaaah